Hai assalamualaikum Hai semua ketemu lagi dengan saya Lisna channel nah di video kali ini saya ingin berbagi resep masakan sehari-hari dari kacang panjang yang saya oseng-oseng campur tempe ini tuh enak banget ya cara masaknya juga simpel Nah jika ingin tahu resep dan cara masaknya bahannya apa aja nonton sampai habis ya dan bagi komen subscribe jika suka dengan channelnya jangan lupa di subscribe dulu terima kasih nah disini saya sudah menyiapkan satu papan tempe yang ukuran besar dan ini akan kita potong-potong seperti ini ya untuk ukuran tempenya sesuai selera jika bunda ingin kotak-kotak kecil juga enggak papa kalau untuk saya saya lebih suka yang seperti ini nah ini udah selesai ini kita sisihkan dulu ya lanjut disini saya potong kacang panjang sebanyak 12 batang ini tuh saya belinya satu ikat ya dan dalam satu ikat itu ada 12 batang kacang panjang dan ini akan saya potong-potong seperti ini untuk kacangnya hanya dipotong-potong seperti ini ya nggak bisa bermacam-macam bisa sih tapi yang dipotong tipis-tipis dan jika untuk diosok-osok campur tempe kayaknya nggak pas jika dipotong tipis-tipis nah ini udah selesai lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya disini ada bawang merah 5 siung ada bawang putih 4 siung cabai besar 4 biji cabai raut sesuai selera ya ada terasi ABC dan daun salam dolembar ada saus tiram dan kecap juga nah disini lanjut kita haluskan bumbu menggunakan blender saya potong-potong goreng cabainya agar mudah halus ya dan halusnya bisa bersamaan dengan yang lain setelah itu kita tambahkan sedikit air ya agar bisa lebih halus nah ini udah selesai lanjut kita panaskan sedikit minyak lalu goreng tempe yang sudah dipotong-potong tadi kita goreng hingga kuning kecoklatan ya agak kering gitu ini sambil kita aduk-aduk ya kita bolak-balik agar tempenya itu matangnya merata nah ini udah mateng lanjut kita angkat lalu tiriskan dulu agar minyaknya berkurang lanjut panaskan sedikit minyak lagi nah ini tadi minyak bekas goreng tempe ya saya kurangin lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi lalu ini kita aduk-aduk ya agar nggak hangus setelah itu masukkan saus tiram lalu ini kita aduk-aduk setelah itu masukkan lagi kecap manis lalu ini kita aduk-aduk lagi seperti ini ya agar merata lalu tambahkan sedikit air ya secukupnya ini aja lalu masukkan garam dan gula dan kaldu bubuknya kita masukkan juga sekalian lalu ini kita aduk-aduk ya agar bumbunya merata setelah itu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi lalu masukkan juga kacang panjang yang sudah dipotong-potong lalu ini kita aduk-aduk seperti ini ya agar sayur kacang panjang dan tempenya tercampur rata dengan bumbunya setelah itu tambahkan sedikit air lagi secukupnya aja ya agar sayurnya nggak terlalu kering lalu ini kita aduk-aduk ya bolak-balik seperti ini nah berhubung tadi saya lupa memasukkan daun salam seharusnya ini dimasukkan bersamaan bumbu tadi ya waktu kita goreng bumbu tapi saya lupa maaf sebelumnya nah ini kita aduk-aduk ya agar daun salamnya juga kerasa dan terakhir tinggal koreksi rasa ya jika rasanya udah pas ini kompor bisa dimatikan dan siap untuk disajikan nah ini dia oseng-oseng kacang panjang tempenya udah mateng ini tuh enak banget ya pakai nasi ini kurih banget tanpa pakai lauk juga udah sedap nah ini saya mau makan pakai nasi selamat menikmati dan sampai disini saja video listener channel semoga video ini bermanfaat bisa menginspirasi bunda di rumah ingin masak apa hari ini nah jika suka dengan videonya jangan lupa di like dan jika suka dengan channel ini jangan lupa di subscribe juga sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih udah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati